Halo semua, balik lagi sama gue, Lain. Oke, sekarang gue main game SEAL Online lagi ya. Ini SEAL Online Mobile. Wah, waktu itu gue udah pernah main itu dari Lain. Itu udah bahasa Indonesia ya. Dan sekarang ada SEAL Online, judulnya SEAL HOPE NEW WORLD. Kalau nggak salah ya, SEAL HOPE NEW WORLD gitu. Dan ini beda dari game SEAL Mobile sebelumnya. Dan ya, kita langsung coba aja. Start. Dan gue ini download ini tap-tap. Sekarang pake emulator Nox. Dan ya, ini kayaknya kita... Oh, ini ada FPS-nya. Gue nggak tau ada apanya. Ini kayaknya kita milih... Kelas kah? Kita coba. Ah, iya kita milih kelas ini ya. Nah, ini... Si desain karakternya... Lebih mirip sama yang SEAL PC kali ya. Ini matanya bulet banget ini. Dan terus disini ada... Oke, berarti ini gender lock ya. Dan disini ada tipe dual blade. Oh, wow. Kayaknya gue pake dia dulu aja ya. Mau pake dia. Disini ada perubahan job-nya atau apanya ini. Tapi ya, kita coba aja. Kita kasih nama lane X. Langsung kita start aja. Oh, langsung ke tahap tutorial kah? Oh, keren ini. Dan sekarang gue ngendaliin. Eee... Yap. Tapi gue nggak tau ini tap-tap. Kenapa ratingnya rada-rada... Ya, lumayan ya. Lumayan rendah. Oke. Musiknya kenceng banget ini. Oh. Tapi ini grafiknya bagus ya. Cibi-cibi. Dan... Ya, ini cerah banget. Oke, sekarang kita lawan monsternya. Oke, gerakannya kita coba. Skill-nya satu-satu. Ya, muter-muter. Terus skill yang keduanya. Oh, wow. Oh, keren nih. Kayaknya ini level tinggian deh. Kayaknya level tingginya ini animasinya lama banget ini skill. Dan holy... Ini 25 detik ini skill-nya ya. C'mon, kita coba skill yang terakhir kayak gimana ini. Oke, dan sekarang kita lawan boss-nya. Bagus ya desain-nya ya. Sekarang kita skill. Buff itu. Oke. Buff itu ya. Nice. Oh, gue suka ini. Si skill yang ketiga ini. Dan ini si bossnya gak ada warning-warning-nya kah? C'mon. Kita pukulin. Oke. Oh, gue menang ini lawan boss tutorial. Dan gue victory. Yak. Dan ya, ini ada icon seal-nya. Kita lihat ini lebih mirip yang versi ini. Yang versi sign-nya sekarang atau yang versi lain yang waktu itu gue pernah mainin ya. Kalau dibandingin dengan versi PC-nya. Terus sekarang kita kemana? Ini lagunya... Wow, udah taruh kayak gini lagi nih si lagunya. Ah ya, sekarang armor gue kayak gini. Yap. Ini... Gak terlalu GB ya. Dibandingin sama yang versi lain sebelumnya. Dan semoga armor-armornya ganti ini. Oke. Sekarang kayaknya gue bakal dapet pedang ini ya. Oh, dungeon base kah? Sebentar. Kalau ini dungeon base, pastinya ya. Banyaknya kecewa lagi tuh. Nanti kita coba aja gameplay-nya kayak gimana. Oke. Musuh-musuhnya... Lumayan gampang di sini. Yap. Gue suka skill yang muter-muter ini. Bisa kelihatan di sini boss-nya ya. C'mon. Kita kumpulin dulu. Nice. Dan mereka muncul lagi ini. Damage skill-nya gede banget ini. Oh my god. Terseru Sans monster-nya muncul ini ya. Ayo. Nice. Dan sekarang kayaknya... Well, one boss-nya ya. Baru punya satu skill ini. Itu dia boss-nya. Oke. Dan ini duwaktu. Di dungeon-nya duwaktu. Bentar lagi mati. Tapi gue matinya pengen sama skill. Biar badass. Oke. Ini beneran dungeon base kah? Dan kita pilih. Oh. Gue dapet pedang warna hijau ini. Oke. Oke. Terus kita lapor. Ada pengisi suaranya ya. Dan ini udah bisa gue kendaliin. Gue mau ngeliat-liat dulu ini si menu-menunya. Di sini ada bag. Tadi gue dapet pedang tentunya ya. Ini. Di equip kah itu? Karakter gue mana ini? Oh. Ini mungkin. Ah ya. Gue gak equip pedangnya. Eh. Sebentar-sebentar. Gue gak tau ini pedangnya ganti atau enggak tadi ya. Oh. Dan ini ada VIP-nya. Ada VIP-nya ini. Dan di sini ada settingan kah? Yap. Di sini ada settingan. Kayaknya ini bukan settingan paling bagus deh. Kita translate dulu aja. Oke. Di sini gak ada settingan grafik. Ini ada mark player. Maksudnya. Dan sekarang kita lanjut aja. Kayaknya level 5 gue bakal dapet ped itu deh. Oke. Dan sekarang gue menuju dia ini. Oh. Ngapain ini dia? Dan gue nge-unlock skill-nya. Dan gue ngelawan dia ini. Oke. Lo bisa bertarung di kota ini. Oh. Lumayan unik ini ya. Jadi gak cuman terterusan dungeon base. Sudah kah? Ini apa ini? Kayaknya auto ya di sini ya. Dan sekarang kita suruh ke sini dan ke sini. Apa ini? Dia. Ah. Ini pet gue ya. Ini mulus loh ini. Si grafiknya ya. Desain karakternya ini. Gak berpiksel. Dan kita lihat ini mungkin pengaturan path-nya. Yap. Ini pengaturan path-nya. Wow. Oh my god. Keren ini. Di level 7 kayaknya bakal ada tempat-tempat ya. Oke. Yap. Kayaknya ini emang fokus ke dungeon ya. Dan sekarang kita bisa auto. Dan ini auto skill tentunya. Kita coba aja sekarang di dungeon ini kita auto. Oke. Ada cutscene-cutscene saja di dalam dungeon-nya. Ini kayaknya gara-gara gue pakai pedang hijau jadi lumayan gampang sih lawan musuh-musuhnya ya. Kenapa gue disuruh nge-plick yang ini. Oh. Oh my god itu. Level awal udah punya skill kayak gitu lagi ya. Badass. Oh. Siapa ini? Gue party kah? Atau ini pet gue gitu? Kayaknya ini damage dianya mungkin ya. Oke. Dan gue menang. Yap. Ini bisa auto skill juga tentunya. Gue dapet sendal ini. Oh. Dapet bawahan ya. Apalagi gue penasaran ini bakal berubah atau enggak sih bawahannya ya. Kayaknya gue pakai itu ya. Kita lihat. Yap. Gue pakai sendalnya. Dan sekarang gue disuruh ke sini. Oke. Sekarang gue nempah ini. Nempahnya pakai duit ya. Bisa sampai plus berapa ini. Kalau misalnya dilangsungin. Sekarang gue level 7 ya. Oke. Gue level 10-in aja. Gue gak tau itu maksimalnya sampai berapa ya. Oh. Dan sekarang kita menuju ke dungeon ketiga A. Gue tau ini. Kenapa ratingnya reda-reda rendah ya. Soalnya ini dungeon best. Ini diluar ekspektasi orang-orang yang udah main seal. Soalnya kalau yang di game seal yang sebelumnya kan itu ada open world-nya ya. Ada quest open world-nya. Tapi kayaknya ini dungeon best full deh. Oke. Dan sekarang gue pengen manual. Yap. Udah plus 15 ini si weaponnya. Oh. Itu buat ngedash ya. Yap. Tapi. Kalau. Walaupun dungeon best minimal. Ada. Party real time-nya ya. Party real time. Atau pvp real time-nya itu. Ya. Pastinya keren banget itu. Walaupun dungeon best. Ayo. Kita puter-puter si musuhnya. Dan. Kemana lagi sekarang. Wah. Si musuhnya mulai aneh-aneh ini. Tawan bossnya sekarang. Gue suka kalau misalnya. Walaupun dungeon best. Tapi ada animasi-animasi kayak gitunya ya. Si dungeon-dungeonnya berubah gitu. Si tepat-tepatnya. Oh my god. Ini di tepat bossnya. Kenapa banyak anak buahnya. Oke. Kita. Skill yang best ini. Nice. Gampang ya. Dan ini. Oke. Gak apa-apa. Gue dapet barang yang warna hijau itu ya. Terus kita ke karakter. Dan. Oke. Ini. Apa ini? Skill-nya kah? Atau skill pasif-nya kah itu? Ini lumayan cepet ke levelnya ya. Gue ada level 10 sekarang. Dan ini ada. Oh. Oh oke. Fitur-fiturnya kayaknya ya. Oh. Lumayan banyak ini sih fitur-fiturnya. Dan sekarang. 2 versus 2. Oke. Kayak gimana ini? 2 versus 2. Kemungkinan lawan AI ini ya. Soalnya gak ada pairing-pairing kayak gitu. Dan. Oke. Skill keempat gue udah kebuka ini. Ini beneran 2 versus 2. Ini. Model-model MOBA ini ya. Ah. Oke. Ada PVP kayak gini segala ini. Yah. Kemungkinan besar sih ada real time-nya ini ya. Wah. Kalau ini ada real time berarti keren banget. Oke. Kayaknya gue tadi ditembak-temak sama tower itu ya. Mana anak buahnya ini? Wow. Yah ini MOBA ini. Holy shit. Mana si player lainnya? Itu dia. Oke. Mungkin ini digampangin karena tutorial ya. Wow. Wow. Oke. Gue nge-kill lagi tuh. Yup. Berarti ada. Ada PVP MOBA-nya. Oh. Keren ini. Dan kenapa si tower ininya gak ngurangin itu. Holy shit. Dan darah gue sedikit lagi ini. Oh. Gue bisa. Gue bisa ke belakang tower-nya dan ya. Tim gue menang. Ini masih tutorial mungkin ya. Menarik. Menarik kok gini ya. Kok ada kayak gini. Ini menarik ini. Dan ini guide soal path-nya lagi kah? Oh. Apa ini? Ini ngebutuhin barang yang gear ini ya. Dan sekarang gue. Akhirnya gue nanya NPC yang lainnya. Tapi. Holy shit. Apa ini? Oke. Dan ya. Sekarang gue dapet mount ini. Dan sepedang gue tetap kelihatan ini. Gak bisa di zoom. Gak ya. Gak bisa di zoom in zoom out. Tapi. Oh. Keren. Keren. Gue dapet mount ini. Dan sekarang gue jalan kesini. Tempatnya lumayan gede ini tempatnya. Kemana ini? Oh. Ini tempat boss yang gue lawan tadi ya. Wah. Jangan-jangan ini masih tempat tutorial lagi. Belum ke kota utamanya ya. Kayaknya itu emang tempat tutorial deh. Oh. Oke. Dan gue nyampe di tempat bersalju. Ah. Itu. Orang kah ini? Yap. Ini orang dan. Ini open field kah? Kayaknya ini open field-nya deh. Open field kah? Ah. Ternyata bukan cuma dungeon base ini ya. Oh. Keren ini. Ya. Ini open field ini. Kita bisa ngeliat player lain di field ini ya. Oh. Nice. Nah. Ini baru keren ini. Hahaha. Oh. Gue suka ini. Oh. Keren ya. Gue kira cuma dungeon base doang. Nah. Ini rebutan monster kayaknya. Ayo. Ayo. Oke. Sekarang quest-nya beres. Oh. Tapi ini si kameranya gak bisa diputer-puter ya. Ini suasana kayak gini. Jadi inget sama apa ya desainnya. Kayak. Echo ya. Emil Chronicle Online. Kalau yang udah main Echo itu. Mirip-mirip sih ya. Mirip-mirip si desainnya kayak gini. Dan sekarang ya ini quest di open field. Nice. Cuman mungkin desain karakternya kurang kotak-kotak. Gini. Kalau pengen sama banget persis kayak di PC. Gue penasaran sesudah tempat ini. Kita bakal kemana lagi ya. Luas ini tempatnya. Ah ini gue masuk portal lagi sekarang. Oke. Oh my god. Oh my god. Ini mount-nya kah? Oh. Yap. Ini di luar perkiraan gue ini. Gue kira ini cuman monotone. Cuman ngomong ke dua orang NPC pas awal tadi ya. Terus dungeon-dungeon terus-terusan. Ternyata ini... Nggak. Holy shit. Ada open field-nya dan ini ya ini kotanya gede banget kayaknya ini. Kotanya bagus banget. Ini seorang-orangnya kenapa nggak kelihatan? Ini orang-orang kan? Gue penasaran. Kalau misalnya ini kayaknya di full-in semua. Oh. Duit gue udah 200 ribu. Level 26. Holy shit. Kenapa maksimal level 26 ini? Oh my god. Apa ini? Ini orang-orang kan? Kenapa nggak kelihatan? Kayaknya gagal di settingan deh. Sebentar. Ini gitu. Aha. Oke. Ini orang-orangnya ya. Banyak banget yang main ini. Banyak banget yang main ini. Dan ini si maunya kenapa macem-macem banget? Oh my god. Gue nggak tau ini apakah masih close beta atau udah open beta ya. Kayaknya game seal ini... Emang lebih mendekati yang di versi PC-nya. Dan ini ada telur. Oh oke. Ini ada gaca-gacanya ya. Gue dapet kah ini? Itu mount kah? Kita lihat. Ini yang kuda mana ini? Cara ngelepas mount-nya gue gimana ini? Nggak ada menu mount-nya ya. Tapi ya. Sekarang kita quest dulu aja. Dan sekarang kita kesini. Atau pet gitu. Mana? Tapi nggak kelihatan disininya. Gue suka kalau game Android itu walaupun game Android tapi suasana kotanya yang luas dan banyak orang kayak gini suasananya cerah. Gue suka itu ya. Oh dan ini questnya lama banget ini. Nanya-nanya. Dan sekarang kita ke dungeon 1.4. Ya ini kayaknya udah mulai quest-quest dungeon lagi. Gue bakal dapet ini kah armor bawahan? Kita lihat ini ganti atau nggak ya. Oke. Udah plus 26 ini weapon-nya. Untuk lawan boss kayaknya ini cocoknya. Come on. Sebentar kenapa jadi 3 ini? Ini apa ini? Mungkin ini DPS atau damage paling tingginya dari player lain mungkin ya. Atau gimana? Soalnya ini terus nambahin. Gue nggak tau ini apa. Wah. Oh my god. Ini ada trap segala ya. Holy shit. Ya ini ada trap-trapnya segala di dungeonnya. Come on. Come on. Dan sekarang kemana? Oke kita ke sini. Dan sekarang saatnya kita lawan bossnya. Warning. Eh ya. Dan kita skill yang badass ini. Sekiranya skill yang terakhir. Skill yang buat nge-stune. Dan ya. Kita serangan biasa dulu aja. Terus sekarang yang muter-muter. Sebentar darah gue. Darah gue ngurangin kah? Tinggal berapa gilirahnya? Oh. Darah gue lumayan ngurangin banyak itu ya. Oke mungkin saatnya gue harus nempah-nempah sekarang. Kita pilih yang ini. Aha. Gue dapet bawahan itu. Ganti kah? Ini turun dari mount gimana? Coba. Oke gue nggak tau gimana ini cara turun dari mount ya. Holy shit. Dan kita lapor-lapor dulu aja. Oh apa ini? Event login kayaknya ya. Yap. Dan kayaknya tahap tutorial udah beres deh. Sekarang kita lanjut ke dungeon kelima. Tapi sebelumnya seriusan gue pengen turun dari mount ini. Dan holy shit siapa ini? Ini NPC yang tadi kan? Oke. Ini lumayan banyak sih fitur-fiturnya. Ini ada mount kah? Tapi belum kebuka ini. Ini sekarang ke dungeon-dungeon lagi ya. Mulai dari sini mungkin. Sudah quest-quest dungeon. Quest-quest open field. Jadi mungkin selang-seling kayak gitu ya. Biar nggak monoton mungkin ya. Ini game keren. Dan oke. Kayaknya gameplaynya sampai sini dulu aja. Jadi inilah Seal Hope New World. Judulnya ya. Dan ini versi China. Dan gue ini nggak tau masih close beta. Atau udah open beta ini. Tapi ya ini game first impression-nya. Ini game grafiknya bagus ya. Menurut gue ini paling mendekati sama Seal yang versi PC ya. Dan juga ya ini desain karakternya bagus. Terus juga mulus ini ya. Dan ini ternyata bukan cuma dungeon base. Ini ada open field-nya. Jadi kita bisa bareng-bareng nge-hunt sama player lain ya. Dan juga di sini ada banyak banget event ya. Kita bisa lihat di sini lumayan banyak. Ada 2 versus 2. Tadi ada kayak MOBA-nya ya. 2 versus 2 MOBA ini. Dan kesini-kesininya ya ini banyak. Banyak banget ini fiturnya. Sampai level 77 ini. Terus di sini. Oh my god. Ini banyak banget kayaknya. Wah ini game bakal sibuk mungkin ya. Ada banyak yang harus dilakuin ini satu hari ini ya. Terus ini ada boss. Kita bisa challenge boss kah atau gimana. Dan ini juga mungkin sama. Gue nggak tau. Gue ntar pengen coba-coba lagi ya. Semoga ini bukan close beta ya. Atau walaupun close beta semoga masih beberapa hari lagi ya. Wah keren ini. Ini game worth banget buat dicoba. Dan oke jadi inilah Steel Mobile. Jika kalian suka dengan videonya silahkan like. Kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.